Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky Ya Pak, ini kan apa ya Kuncinya adalah sekali lagi kolaborasi kerjasama Nah, kalau dari Anda sendiri melihat sejauh ini Kita gitu ya, Indonesia berjuang melawan COVID-19 Sudah sejauh mana sih kerjasama yang dilakukan antar pihak di dalam negeri? Ya, terima kasih Mas Rizky Jadi, berdasarkan pengalaman di tahun 2020 kemarin ya Itu, kalau boleh saya sebut sebagai tahun kolaborasi Itu yang pertama Jadi, saya akan melihat kolaborasi dari dua perspektif Terutama perspektif kami sebagai entitas bisnis Yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan Dan saya pribadi sebagai survivor COVID-19 yang pernah mengalami masa-masa berat di rumah sakit Dari sisi entitas usaha, tentunya kolaborasi itu kita tidak bisa sendiri Kita mau menyalurkan bantuan, tapi bagaimana caranya? Nah, pada saat itu momentum itu memang menjadi perubahan yang sangat cepat ya Dimana Pertamina diminta untuk membantu, membackup rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada Sehingga waktu itu, singkat ceritanya, ada lebih dari 300 fasilitas kesehatan ya Seperti rumah sakit, Tuskesmas, dan Posyandu Yang kami support untuk bagaimana caranya supaya bisa membantu masyarakat dalam menyembuhkan pasien yang terkena COVID-19 itu Dan tentunya selain itu juga kita mencoba untuk bagaimana supaya kita bisa survive Melalui pandem ini dengan program-program pemberdayaan Karena kami melihat bahwa teman-teman UMKM ya Teman-teman UMKM itu juga mengalami dampak ya, mendapat dampak dari sini Sehingga waktu itu kenapa nggak kita kolaborasi aja bersama teman-teman UMKM gitu Dan juga teman-teman dari lembaga sosial yang aktif seperti Human Initiative dan lembaga-lembaga lain Nah waktu itu kita galang semua kolaborasi sehingga yang pada akhirnya itu kita tidak hanya memberikan bantuan Tapi kita juga membantu untuk survive bersama gitu Sama-sama saling memberikan Nah sebagai contoh aja ada ilustrasi bahwa dimana pada saat pandemi itu Banyak usaha-usaha kecil yang mungkin terancam untuk tutup ya Sebagai contoh salah satunya adalah catering atau makanan dan juga las, bengkel las Kemudian pada saat itu ide yang muncul adalah kita kolaborasi bersama mereka Jadi mereka tidak menerima bantuan dari kita tapi mereka kita berdayakan Sehingga mereka memasak untuk memberikan makanan siap saji untuk para tenaga medis Saat itu konteksnya seperti itu ya di awal-awal 2020 Kemudian untuk teman-teman Tukalas yang mungkin nggak ada order ya Sehingga mereka udah harus terpaksa tutup Itu yang memang jadi binaan kita Kita berdayakan yang sehingga kita waktu itu sampai hampir mencapai 2000 unit Washtafel portable kita pesan Dan yang mereka tadinya mau tutup itu jadi kembali bisa bekerja lagi Jadi bagaimana kolaborasi itu kita tempatkan diri sebagai subjek dan sebagai objek Tapi kami sama-sama subjek Jadi kita sama-sama subjek berkolaborasi bersinergi untuk membantu Termasuk kita dengan teman-teman tenaga medis dan yang bekerja sedang malam Untuk membantu pasien yang ada di rumah sakit Dan selanjutnya berkembang menjadi sebuah inovasi Bahwa banyak bidang industri yang juga terkena dampak Salah satunya adalah pertunjukan Jadi waktu itu kami berkolaborasi dengan teman-teman media Bersama National Geographic Kami bekerjasama untuk membuat sebuah pertunjukan Layang orang online Sehingga mereka bisa mendapatkan donasi dari penontonnya Dan itu bisa menghidupkan kembali reda ekonomi para pekerja seni Dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain Yang dimana kita intinya adalah membangun potensi yang ada Karena kami Pertamina sebagai subjek yang melihat mereka juga sebagai subjek Jadi waktu itu gerakannya seperti itu kurang lebih Antara entitas bisnis dengan paramitranya Termasuk dengan Human Initiative Waktu itu kita juga bagaimana caranya sama-sama berjalan untuk memberi manfaat Dan yang menarik adalah pada saat setelah itu proses berjalan Sekitar bulan Oktober saya harus mengalami sendiri terkena COVID ini Memang nggak gampang untuk bisa survive di 23 hari itu Dan sempat 7 hari di antaranya saya harus ada di ICU Pada saat di rumah sakit kita cuma bisa berdoa Dan tentunya pengharga yang tinggi-tingginya untuk teman-teman tenaga medis Yang sudah membantu proses penyembuhan ini Nah setelah Alhamdulillah setelah diberikan kesempatan untuk sehat kembali Saya kemudian berpikir dengan teman-teman yang para penyintas Di dalam tubuh kita ini dititipkan Ada plasma yang dibutuhkan oleh teman-teman yang sedang dirawat Jadi saya membahasakannya ke teman-teman Eh di dalam badan kita ini ada titipan loh Kita harus bisa berbagi ini Kembali kolaborasi Jadi waktu itu di kantor saya dengan beberapa teman-teman Bersama-sama untuk yuk gerakan individu Inisiatif pribadi awalnya Kita jalankan donor plasma dan kerjasama dengan PMI Akhirnya ini menjadi sebuah gerakan bersama dari seluruh Petamina Group gitu ya Jadi waktu itu yang kami alami adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menolong Memang kami tidak bisa membantu banyak Karena kami juga tidak memiliki pengetahuan tentang medis Tapi sebagai individu yang pernah terkena COVID dan sudah menjadi penyintas Setidaknya kita bisa mendonorkan plasma Sehingga waktu itu kami saling mengajak dan saling bertukar informasi Dan sampai pada kesempatan ini juga mohon izin kami sampaikan bagi teman-teman Barangkali ada penyintas diantara kita Yuk kita sama-sama donorkan Karena itu bisa memberikan manfaat bagi pasien yang sedang berjuang di dalam sana Jadi kalau boleh mengutip kakak saya tadi Mas Tommy Bahwa kemanusiaan adalah tanggung jawab kita semua Jadi nuansa kolaborasinya itu sangat kental Mas Rizky Di tahun 2020 Mungkin itu Mas sebagai pengantar pertama Iya luar biasa Jadi tahun kolaborasi benar-benar bukan cuma berkolaborasi Organisasinya tapi juga dari pribadi gitu ya Mas Karena ada pengalaman survivor COVID Jadi akhirnya juga menggerakkan diri sendiri Juga atas nama organisasi juga Untuk kolaborasinya berarti lebih banyak lebih dalam lagi Nah mungkin kalau bicara soal Apa ya rencana ke depan Mas Dari mungkin Dari teman-teman Pertamina Seperti apa sih Pak Untuk Apa ya Kita kan ini sepertinya masih akan terus berjuang gitu ya Melawan COVID-19 yang belum tahu sampai kapan Nah ini plan ke depannya Seperti apa Mas? Ya tentunya kita berkolaborasi dengan semua teman-teman BUMN ya Dan juga kita menjalankan arahan dari pemerintah dan kementerian dan lembaga Namun demikian di sisi lain kita juga melihat bahwa kita harus memperkuat Ada namanya resilience dari teman-teman dari masyarakat Termasuk usaha kecil dan menengah ya Untuk bagaimana mereka bisa rebound di 2021 Jadi artinya bagaimana kita menguatkan itu Sehingga mereka bisa kembali bangkit Dan menciptakan nilai ekonomi bagi keberlanjutannya Nah ada beberapa potensi yang kita lihat Yaitu kita berangkat dari sistem clustering Dimana cluster potensi itu bisa kita bantu Untuk memberdayakan teman-teman UMKM Jadi di tengah era pandemi kemarin Kami memang menggalakkan untuk bisa mendorong Teman-teman UMKM ini untuk naik kelas Jadi harapannya adalah Oke pandemi ini terjadi Dan kita semua harus physical distancing Malah mungkin gak bisa ketemu fisik gitu ya Dan waktu itu saya bilang ke teman-teman juga Bahwa perubahan itu pasti terjadi Dan COVID ini mempercepat prosesnya Sehingga waktu itu pertemuan webinar dan segala macamnya itu bisa Membuka wawasan kita untuk sebuah inovasi baru Nah ini yang kami jalankan bahwa bagaimana kita bisa memperkenalkan teman-teman UMKM Masyarakat, apa namanya Usaha, wira usaha binaan Pertamina Untuk bisa mandiri dan bisa menembus batas pasar yang ada Jadi sekarang fokusnya adalah di digital Ini juga dilaksanakan oleh teman-teman lain di Pertamina Group maupun di BUMN yang lain Nah kembali ke konteks kami bahwa itu adalah salah satu momen yang memang kami jalankan Sehingga harapannya dengan adanya pertumbuhan dari usaha kecil dan menengah itu Maka roda ekonomi itu bisa bergerak lagi gitu Nah ini Alhamdulillah Mas di tahun 2020 kemarin ya Di bulan September itu kita bisa menembuskan teman-teman dari pengusaha apa Pengrajin lokal yang berada di sekitar wilayah operasi Pertamina itu Untuk bisa menembus pasar luar negeri melalui program-program digital itu Jadi kuncinya kalau di sini kita yuk kita sama-sama memanfaatkan teknologi yang ada nih Dengan teknologi ini jadi kita bisa menembus batas Mungkin itu mas Rizky yang akan kami lakukan ke depan Baik terima kasih Pak Arya Dwi Paramita Semoga memang itu tadi ya tahun ini lebih banyak lagi kolaborasi Supaya lebih meringankan dan kita memang harus ya barang-barang gitu Kolaborasi untuk bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 Terima kasih Terima kasih